Halo selamat malam kali ini kita akan membahas tentang cara memelihara kelomang ini adalah kelomang jenisnya kurang tahu juga tapi mereka adalah kelomang-kelomang darat ini mereka lagi dicelupkan air supaya mereka sedikit fresh sekarang kita mulai bikin habitatnya sebelum kita pindahkan mereka pertama pertama-tama kita siapkan dulu bak ini adalah pasir-pasir pantai bisa pakai pasir yang ada di toko bangunan tapi kita harus mencucinya dulu lalu biarkan sampai airnya bening dan pilih yang sudah tenggelam seperti ini baru kita taruh disini kita keringkan pasirnya supaya jadi habitat mereka sekarang kita masukkan kelomangnya kelomang suka dengan habitat berpasir karena mereka suka mengubur diri jadi usahakan mereka memiliki tempat tinggal yang berpasir karena akan mendukung mereka untuk memiliki umur yang panjang dan biasa dan biasakan menaruh air untuk mereka minum atau mereka berendam kita bikin terap-terapan disini supaya bisa mereka bisa naik ke atas air ini adalah tempat makannya tempat makannya harus disediakan bersih supaya tidak tercampur pasir kalau makanannya sudah tercampur pasir maka kita harus segera mengantinya tips memilih kelomang kelomang harus memiliki ukuran sebesar ini minimal agar mereka kuat saat berpindah tempat untuk beradaptasi di tempat baru mereka disini sudah dua bulan dan mereka sehat makanan utama mereka adalah timun kita bisa menyiapkan dekorasi-dekorasi yang lain seperti menyediakan rumah yang kosong mulai dari ukuran yang sedang sampai besar karena kelomang tidak bertumbuh tapi berpindah rumah sekian dari kami nantikan lagi besok tips-tips memelihara binatang yang lain terima kasih